assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channelnya kita Denny Wewe oke nah disini saya mengajak istri saya buat nge-react nge-react dari Mas Heri Pras tau gak Mas Heri Pras enggak enggak tahu kan nah disini saya mengajak istri saya buat menonton jadi sebelum saya mereact ya Mas Heri Pras ini adalah salah satu pendiri perguruan pencah silat termuda umur dia mendirikan itu 24 tahun ya lebih muda dari kamu yang lebih muda dari kamu ya itu serius iya dia dia mendirikan perguruan pencah silat usia 24 tahun usianya dia itu sekarang kayak tahun lahirnya itu 1993 10 April beda satu hari dengan saya tanggalnya jadi dia itu mendirikan perguruan pencah silat nama perguruannya itu Garuda Indonesia atau biasa disingkat dengan PSGI pencah silat Garuda Indonesia jadi percaya enggak sih kalau gerakannya itu bagus-bagus enggak percaya kita lihat ini dia pendiri itu pendiri perguruan dan masih muda kayaknya masih masih diragukan masih diragukan ilmunya tuh biasanya tuh pernah diri itu tua gitu mungkin belum apa lah dari segi teknik-teknik ya nah disini saya akan melihatkan gerakan karena disini kemarin saya memberi tantangan kepada Master Heri Pras ini untuk melakukan gerakan Toya karena saya suka gerakan Toya rasanya disini saya menantang bukan menantang memberi tantangan memberi tantangan kepada Mas Heri Pras untuk menggerakkan dengan menggunakan senjata Toya dia ini pintar meniru gerakan-gerakan bela diri lain baik itu gerakan misalkan wincun ya gerakan Muay Thai gerakan-gerakan gatot kaca seperti yang di film-film itu ya jadi dia tuh beliau tuh berarti ngambil teknik-teknik itu dari sebenarnya dari dari menonton gitu sebenarnya bukan mengambil ya cuman dia tuh pintar menirukan tapi dia ini bisa menciptakan jurus sendiri bukan meniru jadi perguruan itu ada jurus sendiri jadi penaharan jurus-jurus jurus-jurus dia ini seperti jurus-jurus dari hewan juga kayak jurus Garuda jurus-jurus King Kong apa yang saya lihat begitu Oke langsung saja kita lihat video dia memainkan Toya yang saya beri tantangan kemarin Oke kita tonton ya sayang Coba aku lihat keren banget ini editannya jadi dia pertama ini dia menirukan gerakannya itu seperti saya kata yang masih ini adegan pertamanya saya videonya sinematik banget orangnya berbawa nih tapi kok kayak enggak sih enggak enggak aku kira kayak saya bukan umur kelahiran senantinya dewasa ini bagus ya bagus lah makanya tiga langgan ini saya suka gerakan-gerakan dan melompokkan apalagi dengan ada gerakan-gerakan salto oh gitu Iya kamu udah nggak bisa satu aku udah enggak selalu keren banget cuman kita rantai itu enak banget ya mainnya iya nih ini gerakan-gerakan saya ini tuh kan toyo freestyle oh ini peristainya wih keren juga itu muternya kok dipinter naimin toyo ya udah udah enggak tuh keren banget itu serius ini keren banget sukses dibuat mas keras di sini bikin nontonnya aku enggak dikasih nonton nindeberg kan hahaha jadi saya akan dia itu dari perguruan muncak silat saya dari gerakan-gerakan dia jadi kapan jadi istri saya nih Memang sedikit kudet ya masalah ada perguruan ini perguruan itu dia kurang bukan kudet kurang informasi deh emang iya iya aku gak tau banget soal perguruan maksudnya bukan soal perguruan sih aku paling males banget kalau kadang kalau ngeliatin ngeliatin apa namanya kalau misalnya liat-liat youtube gitu aku nih orangnya autis guys autisnya tuh dalam beberapa hal aja gitu jadi kalau misalkan nonton youtube tuh tentang makanan gitu tentang hal-hal yang buat aku seneng aja gitu jadi kembali lagi ke mas hari pas nih gimana penilaian kamu cerakannya itu luar biasa keren banget dari mulai gaya toyonya aku belum liat sih teknik-teknik pengeluannya seperti apa gitu tapi aku melihat melihat tentangan kamu gitu ya yang kamu beri tantangan ke dia tentang toyonya aja menurut aku keren tau gerakannya lebih lincah dari kamu kamu genut sih aku sih udah gak lincah lagi apalagi gak bisa satu lagi ya jadi dia keren banget loncat terus dia mainin toyonya yang muter gitu aku sampe sekarang aja gak pernah bisa tuh kamu tuh bukan yang gak bisa memang gak bisa iya kan gak pernah bisa dia ini tau gak baik tersejati dia seni gak bisa dia tapi memang ketarung banget emang gak bisa karena dia pokoknya sukses selalu buat mas Harry Press semoga perguruannya semakin maju semakin berkembang banyak yang meminati dan kita doakan ya perguruan Garuda Indonesia ini belum masuk ke Ipsy oh gitu iya jadi kita support terus iya semoga dari dari apa kita lapor lah sama orang PB Ipsy biar masuk ini cepet amin maksudnya semoga dari dari video-video yang sudah beredar di Youtube gitu semoga dari channel kita juga pengurus Ipsy pengurus PB Ipsy melihat dan juga bisa langsung merangkul lah ya mengajak perguruan ini masuk ke dalam Ipsy biar bisa bertanding ya karena dia kan pintar menirukan gerakan coba tirukan gerakan seni ya seni tunggal seni ini diajarkan ke murid-muridnya kayaknya lebih keren ya sayangnya iya betul jadi kita tunggu mas Harry dan kita support semoga cepat masuk ke dalam ranahnya Ipsy amin amin itu saja ya nanti kita akan react video-video yang lain ya sayang sama kamu nanti iya aku jujur penasaran banget sama teknik yang kata kamu bilang kan kayaknya dia penyakit ya menciptakan perguruan sendiri jadi aku pengen tahu jurus-jurus sendiri jurus-jurus perguruan Garuda Indonesia Indonesia itu seperti apa dan nanti kalau kita kapan-kapan ada waktu disana insya Allah kita akan silaturani ya insya Allah tempatnya siapa? mas Heripras ya tapi memang kita ini gak ada waktu ya bukan gak ada waktu sok sibuk ya dengak jangankan kita mau orang lain orang saya ketemu dengan istri saya saja itu bisa dihitung kok berapa kali ya sayangnya ini aja nanti sudah kesini dia berangkat lagi fokus lagi ke pertandingan mungkin kalau saya jaman-jaman saya masih segar jadi atletnya dulu masih rincah buat gerakan yang salto-salto kayak mas Heri ya tapi tidak semapan itu akorbatiknya ya salto-saltunya itu tidak seindah gerakan mas Heri tapi saya sekedar bisa saja dan saya saya gak bisa sama sekalian ajarin saya suami saya ngajarin saya gak bisa-bisa siapa tahu kalau mas Heri pres ngajarin aku langsung bisa soalnya gerakan dia ini keras banget kalau disuruh gerakan seni ya memang ranahnya beda aku kaku beneran serius nanti kita buat lah pokoknya di channel selanjutnya saya akan buat gerakan sama istri saya bisa gak bisa kalian tonton gak bisa pasti kamu gak bisa ngajarin aku bisa bisa tapi dikit dah yang banyak-banyak jadi itulah dari mas Heri pres terima kasih ya spesial gerakan ini untuk saya Denny Atrisani dan saya senang melihatnya saya akan mendukung mas Heri pres terus buat konten-konten selanjutnya dan buat masuk ke ranahnya ipsi ya amin terima kasih itu saja kali ya nanya doa itu saja itu saja karena aku bener-bener masih terpuka waisi aku bener-bener baru lihat loh videonya barusan dan aku bener-bener gak tahu kalau mas Heri ini aku ajakin dadakan mere-act mere-act videonya mas Heri pas langsung jadi dia memang gak tahu dia masalah itu ya aku bener-bener gak tahu tentang mas Heri pas mohon maaf juga pertama kali apa tadi aku terkejut karena umur masih muda dan sudah bisa mendirikan perguruan jadi aku masih ragukan tapi sekarang aku gak ragu lagi keren lapan ya gerakannya ya dan kita tunggu juga kapan-kapan kita berlatih fight bareng kita nah kalau fight bisa gak kamu ngajarin gak juga sih misalnya apa aku cuma bisa ngajarin mungkin praktek misalkan kalau kita ketemu kolaborasinya nendang pecing gitu aja ya bukan saya mengajari berbagi sharing-sharing teknik itu saja aku bisa ngajarin kalau aku bisa berlatih bersama asik asik oke itu saja kali ya siangnya jika kalian suka dengan channelnya kita jangan lupa di subscribe like, komen dan juga di share dan nyalahin tanda lonceng terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cek silat salam saudaraan bye bye